Awalnya cuma main bareng ya, sama lah kayak Meta FTV yang lain kan Awal cuma main bareng, simbiosis mutualisme Terus kok bisa beneran deket gitu gimana ceritanya? Lu yang deketin kah? Atau kalian terjadi tiba-tiba? Aku juga penasaran, tapi yang bikin baik tertarik sama aku Beneran baik tuh Semua orang penasaran, semua orang Yang penting kan MP Talk dulu, bos Hai semuanya, balik lagi di MP Talk Dan seperti yang kalian lihat, di sebelah gue udah ada duo bebek Duo bebek Bae atau be? Duar bebek Eh, kok lu ngomong itu? Itu kan rasanya duar M kan? Iya, tapi diganti sama itu Kak Oji tau gak Kojo? Kak Oji tau kan? Tau, caster kan? Iya Iya, dia gantinya duar bebek Oh iya, berarti lu bae bukan bebek ya? Iya, aku bae ya Bae, bukan be? Iya, iya, iya Kenapa kalo be? Enggak Tadi dia madaikin Oh, be tuh be kayak lebih ke Glimpse of Us gitu ya kalo be ya? Enggak guys Yaudah Oke, selamat datang Vior dan Gustian Halo Gus Aduh Udah lama nih Halo, udah lama Gue, gue ya ini ya Nampetangan Oh iya Iya, iya Gue tuh ngundang Gustian Kalo Vior udah pernah kemaren Vior, ya Vior yang biasa Gustian tuh dua kali empeto Tapi yang ketiga ini tuh kayak gue merasa awkward banget gitu loh Karena sesinya tuh kayak bukan Gustian banget, ngerti gak? Iya, sesi bucin Nah Gustian yang gue denger sedingin kulkas Kulkas gue aja kalah dinginnya Iya loh Dia Apa? Duduk sana Jangan, jangan situ aja gak apa-apa Tau Diusir-usir Tau gak Dia kan kulkas kan Iya, iya Sekarang dia bukan kulkas lagi, dia oven Kenapa? Bikin kamu hot gitu ya? Soalnya dia panas dan gak dingin Oh no Ini Oh dia udah cair, gampang cair sekarang ya Iya 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 Aku barusan liat di tiktok ada yang nge-tag aku sih Yang Gustian jilat Lu Iya loh Tapi gak apa sih Dia kan aku minta cium Dia jilat-jilat aku Iya iya Itu lu bener jilat kan? Gak jilat Iya, basah sininya Tapi lu suka? Suka Gak apa-apa ya? Gak apa-apa dari para dingin kan Mending lucu-lucuan kayak gitu kan Iya Nah, sedikit flashback lah Kan Kayaknya semua yang ngikutin perjalanan kalian udah mungkin tau dikit Kurang lebihnya lah ya Di Nemo TV juga Cuma Kalo gue sendiri tuh masih gak tau Karena gue kenal Gus Tiam tuh ya emang cuek banget Tiba-tiba dia di live bisa berdua sama Ini Vior gitu loh Lu deh Gus, lu yang ceritain Gus Kan lu jarang kalo cerita Iya Lu gimana awalnya tuh kok bisa sama Vior gitu loh Iya, jangan aku terus Gus Biasa yang live selalu no facecam Cuma modal main Cloudy Udah gitu loh Ini tiba-tiba facecam Kan seperti yang gue bilang pas empetok lu Gue keluar dari zona introvert Iya Terutemunya dia gacor juga Oh gacor ya Gacor juga Iya Terutemunya gacor juga Berarti pas dong Baik kalau ada zona nyaman Terus baik ketemu aku yang gacor Jadi pas kojo Ya pas sama gampang Di goblok-goblokin Oh lu yang gak mau di goblok-goblokin Makanya ibaratnya dia jadi kayak mood booster gua lah Kalo lagi bosen ngapain Gue tinggal kerjain dia doang Kalo lagi stress lu latihan atau apa Dia mood booster lu ya Baik aku sama itu ya Oke Apa itu? Engga gak kojol Jangan dipercaya kojol Ini udah dengan misteri ya Jadi guys Baik itu suka ngeledekin aku Oke Jadi ngeledekinnya jangan dianggap serius Dia cuma bercanda kok Oh Baik bercanda Ya bercanda Ya Cuma lu juga yang kenal Hahaha Lu soalnya sebul kojo kadang lu Terus Tapi Kan lu bilang ya Lu lagi mau coba keluar dari zona nyaman Terus kenapa bisa fior? Kan maksudnya Banyak lah cewek-cewek di luar sana juga Ya bener ya jame ya Iya dong Gustian Sang juara dunia Sang legend Claudenya jago banget Tembaknya semua sisi Gitu-gitu ya Cakep iya Opa-opa Why fior? Gitu loh Maksudnya dari awal kan lu bisa aja Banyak kan Kayak Onyx Angels kan banyak Emang aku kenapa? Engga kan nanya Kamu gak penasaran kenapa Awalnya cuma kayes sama fior Aku tau kojo jawaban dia Coba aku nunggu bentaran aja Coba nunggu bentaran lagi Coba nunggu bentaran lagi Wan lu mau yang mana? Yes kata Wan Yaudah gue yang satunya Supaya Deal Gak bercanda lu Engga bercanda Itu seribu kali kojo Diucapin ke aku buat ngelelekin Aku sampe aku gak tau dia bercanda kebeneran Lebih bingung ya Kayak ini lu sedius atau bercanda gitu ya Fior tuh Itu Bercanda Coba sabar dikit ya Bukan lagi gak kojo Terus awalnya gimana nih awalnya Kalian lah ceritain Kan yang gue tau lu nge DM dia Fior Ngaku lu ngaku Kamu cerita di mp2 Banyak yang DM gue nih Cuma gue pilih lu Cua Banyak sih Gustian yang DM sih Aku walu Ya Oke Awalnya aku ini Itu Apa aku awalnya ini guys Memberanikan diri oke Jadi aku tau Ivos kan tim gede Banyak fansnya Hmm Jadi Kata Siapa yang ngomong ya Kamu tuh harus bergerak dari zona nyaman gitu Jadi aku Ya udah lah Sekalian lah buat Apa Konten tiktok Beraniin diri Since udah di e-sport Jadi aku Coba Pertama aku ngajakin dari onik-onik dulu kojong Ya pro player Aku bangga Mabar sama pro player Terus Maipan mau Sisanya gak mau Waktu aku ajakin Rasi Rasi bilang Tunggu gue niat ya Jadi gak jadi deh Iya Terus aku DM Bae Soalnya aku follow Semua pro player Dari berbagai tim Yang follow aku Follow balik aku Cuma Kak Luminer sama Bae Oh lu follow balik Demi gue follow balik lu Iya Sebelum aku DM dulu Ngigol lu ya Lah gak percaya lu Ngigol lu yang mana buktinya Aku screenshot Pas dia follow back Aku main ke followers Menurut aku anjir gue di follow back Masa iya Ini lu asal follow back aja Aku follow balik dengan Ini loh Dengan penuh harapan Penuh harapan Dia gak follow akun Cuma Asal-asalan nih Lu kemencer gue bisa ya? Emang iya gue follow lu ya Iya Abis Mana buktinya? Gak ada bukti kan? Gak ada bukti kan? Gak, aku cari Cari, cari Aku udah taro di google photos Aku bangga banget Itu aku berlaku followers Oh guys Itu sebuah yang harus diingat lah ya Aku tuh sebenernya gak hafal Nama-namanya kan Tapi aku tuh sering denger Denger ini Nama Luminer sering denger Iya Nama dia mantan yang Oh jelas Juara dunia bro Cuak Dan aku bangga guys Aduh anju Punya pacar Juara dunia Oh Tapi apa yang bisa dibanggakan dari aku? Bae bangga gak punya cerita aku? Apa yang bisa dibanggakan dari bae? Ada gak? Apa kak? Apa kak? Gak ada ya? Gak ada Gak ada Gak ada ya? Terus Udah oke Udah kan dari situ Aku bukain Enggak Dari situ Tapi kalo cinta kan gak harus ada sesuatu yang bisa dibanggakan Iya dong Bener Cinta kan saling menutupi Kekurangan sesuatu sama lain Iya Itu Saling melengkapi Dia segalanya yang bisa dibanggakan Aku tidak ada yang bisa dibanggakan Saling melengkapi Bener banget Iya kan? Iya Iya loh kakaknya setuju tau Setuju Setuju Tadi gak ngaku gini Ya Udah Berarti abis itu Kamu DM dia kan? Yang kamu mau oncek main Coba di room doang Itu lu pas dapet DM dari dia gimana Gus? Gua liat nih siapa ya? Kok Onik Fear? Siapa? Gua bilang Yaudah ya lah Gua bilang anak Onik yaudah Oh gara-gara anak Onik Masih gua bilang Masih gua bilang Masih bae follow back aku dengan sadar dong Gak kepencet kan? Emang fall back ya? Kojo Mimpi lu ya? Ini ngeladakin aku atau enggak ya? Gak ada fall back Gak ada fall back Gak ada fall back Gimana tuh guys? Follow back bae ampun Gak lama aku upload video nari pake baju pink bae like Like ya? Hah? Dimana? Gigi Gigi Udah lah kojo Dia tuh suka Kenapa lu jadi berantung kayaknya ini ya sekali dia Boong lu Ngarang Pendongeng Handal Lu Pembully Handal Aku dibully terus dari kemarin Ngelauan ledek-ledek Gak lah guys Gak guys Dia bercanda Dia fall back aku dengan sadar Oke Satu Kedua Dia udah gak keinget mantannya Tiga Oh kenapa jadi mantan lagi? Yang itu Joji Glimpse of Us Oh itu lagu itu lumayan berimpact ke kalian juga ya? Iya Kalo aku nonton bioskop Mbak Aya bilang Aku keinget listy Nonton bioskop Satu Aku makan di Lekop Keinget listy Gak bisa pedes kayak Mbak Aya Dua Ah Kenapa lu? Cut Kenapa? Kenapa? Cut Iya Lu gak ada di cut disini Udah loh Iya Gak bisa Gak bisa Itu kan wajar namanya juga masa lalu Cuma keinget aja Iya Orang gak berharap itu Itu makanya Cuma keinget doang Hmm Makanya Aman berarti Tapi emang Oh udah Terus apa lagi? Kamu gak bisa di cut ya? Gak bisa Aku sih Ya biasa aja Cuma keinget Ya udah Aku sih gak kayak Ketir-ketir apa gimana Aku juga Pede lah ya Pede dong Iya Lebih bagus Lebih bagus Lebih baik Lebih baik Lebih baik dari Yang sebelumnya Nama nih tangan Enggak Enggak aku Biar Cuma keinget doang Gak sampe yang kayak Gua berharap Lu adalah mantan gua Enggak Enggak Oke 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 Lanjut Lanjut Ini gak kelar-kelar dari tadi Gleaf of us dari awal ya Awalnya kan emang main tuh Terus gimana Gus? Maksudnya bisa beneran deket Awalnya kan kalian gak terlalu yang Open for public lah Gitu Ya awalnya Buat ngeramain live aja kan Gak ada yang Cewe sama cowok nge-live bareng kan Awalnya niat gua cuma buat ngeramain live Taunya beneran rame kelanjutan Tapi itu maksudnya lu udah ada feeling atau apa Cuma bener-bener main doang? Main doang Mabar doang buat ngeramain live gua Kan gua awal pas juara Langsung live langsung rame kan Dia makin rame lagi Dan simbiosis mutualisme lah sama sabar rame Iya bener-bener Jadi cuan kan bro? Cuan Cuak zah Tapi aku pas mabarkan sama bayi Aku seneng banget Aku baru bangun kok Jo Baru bangun terus aku liat bayi Lalu aku langsung liat gini kan Dia ada chat ya? Komennya fior fior ajok fior ajok fior Aku langsung samangat banget Aku langsung sisiran Langsung apa Terus beneran aja Gak mau dia DM aku Mabar Langsung aku online Terus aku nelfon Kayes langsung Lalu kempat deh kita mabar Soalnya Waktu itu kawan kan sama Kayes Jodoh-jodohinnya Aku sama Baye Ayo 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 Aku lagi seneng ya Oh Ingat masalah lu itu kayak Percikan-percikannya tuh pas di masalahnya Masalah lu emang ada percikan-percikan gitu Jo Tapi masalah lu kok beda sih kayak Gus Masalah lu yang mana? WTR Eh Masalah lu lu Engga guys Udah Terus gimana Awalnya cuma main bareng Sama lah kayak Meta FTV yang lain kan Awalnya cuma main bareng Simbiosis mutualisme Terus Kok bisa beneran deket? Gitu gimana ceritanya? Lu yang deketin kah? Atau kalian terjadi tiba-tiba Aku juga penasaran Tapi bikin Baye tertarik sama aku Nah itu Beneran Baye tuh Semua orang penasaran Semua orang Gustian gitu loh Kulkas Semuanya karena terbiasa sih Jo Oh terbiasa? Terbiasa bareng Ngobrol bareng Ya udah ngobrol-ngobrol Ternyata dia kocak Gampang dibodoh-bodohin Cocok Iya Soalnya Baye tuh dominan orangnya Ya kan Baye? Bayan Dia selalu ini Dia ngarahin aku Terus Dia ini guys Dia sering ini loh Suruh aku orderin Mam Sebenernya ya Aku gak tega sama orang bodoh Oh iya? Iya Kenapa? Kasian kan hidupnya Lu dong Iya Tapi aku gak merasa Aku mengasihani diri aku sendiri Aku hidup-hidup aja guys Iya hidup-hidup aja Iya Tapi aku tuh kalo disuruh hidup sendiri guys Bisa? Engga Harus ada yang nemenin nempel gitu ya Iya Soalnya kan semua manusia Mau dominan pun Itu adalah makhluk sosial Bener Jadi begitu orang lain hidupnya Bener Baye orderin tiket pesawat Tiket pesawat Baga nih? Orderin hotel gitu ya Hah? Tiket pesawat buat? Eh oh iya kocak gak bisa order tiket pesawat sendiri Oh lu yang gak bisa? Lu minta dia tolong Waktu itu mama baye minta tolong aku Orderin tiket pesawat Traveloka Aku langsung telefon mami aku Mami tolong mama baye minta orderin tiket pesawat Aku gak ngerti caranya Mami ku lagi meeting Langsung keluar meeting Dia langsung orderin nih Ci kamu Tanya mama baye mau yang mana jamnya gitu kan Oh iya kamu sempet liburan bareng ya? Atau apa itu? Oh bukan Itu mama baye mau balik ke itu Mana baye? Kampung Oh iya ke kampungnya Oh Terus abis dimana-mana Abis kan Terus cari baru Untuk mami ku bantuin cariin Kenapa? Lu gandeng-gandeng kenapa? Oh Gapapa dong Emang ngapapa gandeng kan Gapapa Terus lanjut Lanjut dong nge-nge baye Ayo Tadi kan udah Gustihan udah terbiasa Karma bareng Iya kan Terus abis itu ya Kayak jadi Bahasanya cinlok lah Udah sering ngobrol Sering main Lama-lama suka Iya Terus Akhirnya kan tadinya Gak terlalu Tunggu orang nanya Gue langsung buyar Kayak Tanya apa yang gue tolong Kenapa kok Jo? Kenapa kok Jo? Aku dengerin kok Ketul biasa ya kan Iya Terus Awalnya kan kalian kayak Malu-malu Terus akhirnya bisa Mutusin buat kayak Ah kita Open for public ajalah Nyantai gitu Apa yang bikin Mikir kayak gitu Kita tuh Sebenernya gak pernah kayak Public lidang Kita Sekarang sudah Beneran ya guys Sebenernya tuh dari awal Udah mengalir apa adanya Ko Jo Iya Jadi kayak Apapun yang terjadi di live Itu tidak ada rekayasanya Ya beneran begitu Iya Jadi itu kayak Satu proses pendekatan juga Sebenernya ya Iya Sering sih yang kayak Apa sih Kayak roller coaster guys Naik turun Ada juga Waktu itu aku pernah di Ninja sebulan karena Fokus bro Tapi gak itu doang alasannya adalah Oh gak bisa main Iya Sesuatu dia Kayaknya gak bisa bareng aku gitu loh Gak bisa apa? Gak bisa bareng aku Gak bisa mabar-mabar lagi Permasalahan hati juga disitu Ya tapi kan aku gak mungkin dong Kayak ngomong ke netizen gitu Karena aku masih Berharap masih bisa bareng lagi Cuman dia nya gak bisa Cuman gak lama Balik lagi dia nya Karena udah kelar Oh menyelesaikan sesuatu dulu Ya kan laki-laki emang seperti itu dong Gak aku tuh takut Kan lagi empel takut Kala Kena imbasnya juga Oh Kan udah tau netizen Bener Ya itu faktor utamanya Dia pernah bilang ke aku juga sih Karena Fior nih fokus FTV Ya itu kan emang udah kayak banyak terjadi juga Sebenernya di kampung apa lain kan Oh itu yang bikin lu juga mau ngelang aja dulu lah Iya Tapi kan namanya Bae ya Dia tuh penjelasannya kayak Indomaret hemat banget Jadi aku tuh Indomaret? Iya Iya Jadi dia tuh mau ngejelasin dikit doang Dikit doang Jadi aku yang kayak Oke aku paham Tapi kok komunikasi kita berbeda Dia lebih Pro Lebih cuek gitu Lebih to the point Iya lebih ngilang-ngilang gitu Aku kan Jadi kayak tanya-tanya ya kamu Galau galau Iya Tapi mau ngomong ke dia waktu itu Gengsi ya Mode nita kan Mode nita Iya jadi mode-mode yang kayak gengsi gak mau ngasih tau kelemahan aku Aku gak mau ngomong Terus kayak tiap dia nanya nih kalo aku dihujat Dia nanya Kena mental gak lu? Aku selalu bilang enggak Padahal nangis Iya Oh iya Oh itu tuh kalo misalnya dihujat kayak Gara-gara lu tuh rek gitu 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 Lu lumayan kena mental ya? Kena mental Cuman aku gak mau menunjukkan hal itu depan bayi Soalnya aku malu Soalnya kalo di ituin Aku mental cheeky Lu mental cheeky Aku gak mau dikatain cheeky Mauin apa? Aku maunya dibilang wanita yang udah dewasa Udah keren Ini gitu Soalnya Dulu kalo kita chatting tuh dia selalu ngasih tau Dia suka cewe yang pinter Dewasa pinter Jadi aku Kenapa kedip-kedip ya? Apaan sih? Wah Gua seumur-umur gua syuti disini Gak ada yang pernah nanya Kenapa lampu router wifi gua kedip Oh ini wifi ya? Router Router Oh router Ini emang kedip-kedip Tandanya nyala gitu Aku jadi buyar lagi ngomong Lu lihat Kedip-kedip-kedip loh Kirain baterai kameranya ke abis Gak ada itu Itu gak ada hubungan sih kebetulan sama Tadi aku sampe mana tadi ya? Sampe ya lu pengennya dilihat sebagai wanita yang dewasa Iya jadi Ya nutupin lah Semuanya pasti kayak gitu kalo depan cowoknya Nutupin Tapi semenjak kita udah beneran jadian Aku Ini manja-manja kebay Aduh Jadi suka Apa namanya Kayak quality time suka gitu ya Emang lu berarti Lu salah satu love language nya physical touch ya? Iya betul Betul ya? Betul Sebisa mungkin tuh kayak harus nempel Iya kayak gini Iya Bocil dagu gini Tapi gak dijilat juga sebenernya aku sebel ya Karena abis aku dijilat jerawat Nunggu satu Oh iyaaah Berarti kotor ya Gus Pian ya Kan namanya jual ludah Ya kan? Bener bener Kok dijilat jilat aku? Tapi gak apa-apa lah Gak apa-apa lah oleh Bae Berarti Bae suka dipegang-pegang gini nih? Geli tapi Physical touch Enggak gini aja nih Kayak gini Physical attack dia suka Gus Iya Kayak gue physical attack deh Iya Kena M Iya kayaknya aku physical attack ya Gapapa kok Apa ya? Soalnya kalo Kan yang penting physical kayak gini Kalo physical attack kan kayak gitu kan Jangan dong Kak Oh iya Tapi Bae gak pernah mukul aku Gapernah gitu Terus Oh Bae physical attack baru tau Bae pernah tes ya? Pernah psikopat Gak Gak dong Eh iya psikopat Emang ada hasil tes psikopat? Apa? Emang ada ya? Emang ada apa? Orang psikopat? Disorder gitu Ya adalah Ada orang psikopat Yang misalnya lu Kayak lu tiba-tiba dikurung Dipotong Dimakan lambungnya Anjir anjir gak gak? Bae gak kayak gitu kok Bae protes tapi Tapi Gus Tian gue berdarah dingin Psikopat Gue kenal dia dari dulu tuh kayak berdarah dingin Serius kok? Serius Dia aja Misterius lah Gus Tian tuh orangnya Makanya gue bingung Kenapa dia bisa sampe kayak gini tuh Berdarah dingin Berarti semua manusia bisa berubah tau guys Bisa Kalau dia berdarah dingin Lumayan Kan Kojo udah kenal dari lama Ya kan Aku baru kenal baru-baru ini Tapi I Fell in love already Oke Nah kita back to the track ya Oke Tadi sampe Berarti lu kan itu Maksudnya berjalan kayak gitu Deket Lama-lama Yang bikin Tapi kalian serius kan sekarang? Maksudnya hubungannya serius Bukan cuma bercanda kan? Lalu Lalu Gus 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 Ya gue selalu berhubungan serius yuk Kalo sama dia gimana mau serius ya? Hah? 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 Serius kata sama aku? Apa lu sampe kemarin ada Tadi aja udah nanya-nanya rumah ke Kojo Iya Iya Karena aku setia Sama aku kan? Tapi gue setia sih Setia Sama yang kemarin aja lama banget kan? Lama banget Iya Oh iya iya Lama banget Pacaran sekali terus lama banget Nah itu Gus Lu kan emang masih milih-milih berarti kan? Untuk sampe bisa itu Yang bikin lu akhirnya memilih Fior Lama banget pacaran 5 tahun Tapi udah move on guys Udah ga ada Klarifikasi Iya Makasnya ga ada lah Udah ga ada aman Ini sekarang Fior doang Bisa ya orang pacaran sampe selama itu Aku juga sih waktu itu Oh berarti kamu ga mau sama lama-lama sama dia ya? Mau dong Mau Aku kalo sekarang Di itu disuruh ini mau Gak lah aku ga kode ya Maksudnya Oh disuruh sama kawin Nikah Iya tapi aku ga kode loh Maksudnya aku nunggu siap aja Maksudnya ga kode Cuma kalo dikasih tau Misalnya kayak Kan contoh misal gitu ya Kalo di lamar sekarang tiba-tiba siap ga? Siap Tapi ga kode Siap Cuma ngomong doang Maksudnya kan cuma pertanyaan Terus apa Gus? Terus apa Gus? Apa sih pertanyaannya? Apa sih pertanyaannya? Apa yang bikin lu milih dia Gus? Yang bikin gua milih dia Iya Sebenernya sih gara-gara gua terburu-buru sih Joe Hah? Serius? Gak bercanda Anjir Engga Makanya take your time aja Aku ga buru-buru kok Aku udah bilang loh Aku tuh ga buru-buru kok guys Mending slow but sure ya Tapi kalo balik pelan-pelan Dapetnya yang lain gimana? Bagus Terburu-buru kan bagus Karena dia orangnya kocak Kayak gini konyol Bodoh Jadi maksudnya Lu kan orangnya lumayan diem Serius gitu ya Ada yang kayak gini lu jadi kayak cair Suasana Ya bikin gua ketawa terus lah tiap hari Gampang ngesengin dia Ngebully Iya Aku juga happy dibully Karena dia ketawa Kalo aku ngeliat banyak ketawa tuh Dunia aku berasa berbunga-bunga Happy banget dong Liat orang yang kita sayang ketawa Apalagi karena kita Iya bener Aku sih ga bullshit ya Aku ga mau ngeliat dia ketawa karena orang lain Aku mau ngeliat dia ketawa karena aku Walaupun sama temen-temennya gitu ga mau ya? Engga sih Kalo temen-temennya ga apa-apa Cewek lain Iya Mending ketawanya karena aku ceweknya Iya 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 Kenapa cewek lain ada yang bisa bikin aku ketawa? Cua 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 Masih Masih gue Bangke Gue jadi hero lah Kayaknya ga kuat Cua nanti semua Ini gue setia mode Joko anjir Eh lu kok aja jadi Joko kan? Bangke Lupa Tadi cua nanti bisa bikin warna ketawa deh Ternyata errek dan evosrek yang gue kenal kayaknya udah beda kejiwaan Aku ga kenal lu Pribadiannya udah ganda sih Merah muka lu Merah muka lu Merah banget Merah banget Merah banget Merah 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 Iya Ciarla udah lima bulan Berarti harus nyusul sifatnya Kasih tau bayah tujuh bulan Tujuh bulan Tujuh bulan Tujuh bulan Tujuh bulan Engga lima bulan kan Ciarla udah ngandung Tujuh bulan kita bersama Maksudnya Waduh Terus Terus Bayah inget lo kayak tujuh bulan Asal ngomong doang sih La yuk lanjut Lo Tujuh bulan bersama Ciarla itu lima bulan ngandung Iya beda Maksudnya Beda Iya Nah tapi kalian maksudnya Lu ada ga yang banyak sempat Maksudnya Ketemu Bonyok dia gitu-gitu Ada Bonyok dia Dia juga ketemu itu lu Ada Nah berarti kan udah serius itu kan sebenernya Kalo gua sih kalo ketemu-ketemu gitu udah serius ya Serius ga bayah? Serius ya harusnya Serius Berarti kejenjang kedepannya pun bakal lebih serius juga ya Ya Gue ga pernah main-main sih kalo berhubungan Iya 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 gue tau lu dari dulu emang ga pernah bercanda lah Ya mungkin Gimana Joko Joko Lu siapa ceweknya? Sumiati Sumiati Aduh 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 senengnya aku ditanggap ke sini Aduh Aku bersyukur banget kojo Kojo panggil kita kesini Kenapa? Kenapa? Tiap aku tanya body call Sayang aku ga selalu jawabannya Engga Kangen aku ga? Engga Kalo disini bilang iya Kalo disini serius sama kojo Ngomongnya Jadi aku seneng banget Hmm Itu ada ngorok anjing Aku denger loh Mirip banget sama-sama ngoroknya Oh iya Masa iya? Iya Jadi gue anjing Oh iya guys Aduh Joko Joko udah bisa melawak co Oh iya iya Kita sama-sama anjing ko co Oh iya Gua doang manusia disini Soalnya aku bilang mirip puk Aku seneng banget kalo mirip puk 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 Seneng Anjing puk Iya Soalnya mirip kalo arisku gini Iya Kayak ntar coba gue bawa kegi sebelah lu gitu ya Wah Dia pasti ketawa Oh iya iya Soalnya mirip banget aku sama anjing puk Soalnya arisku selalu kayak gini Oh iya kayak Iya puppy face gitu ya Melas-melas Melas-melas Iya Minta ditabok gitu ya Iya Minta ditabok gitu ya Oke Oke Nah coba kalo misalnya nanggepin yang Kan banyak tuh Gus yang bilang kalo Ah meta FTV mah perusak prestasi dari para pro player Banyak kan Kayak gara-gara FTV Banyak ilang fokus Banyak yang performanya menurun Kalo lu ngeliatnya Statement-statement kayak gitu gimana Bener ga sih emang Eh engga Ngaruh itu Ya mereka ga tau dibalik layarnya Ba ya ceritain dibalik layarnya gimana Oh oke Lalu ceritain dah balik layarnya gimana Kalo dibalik layarnya Dari latihan Kayaknya ga ngaruh sih guys FTV Soalnya dia waktu itu screen Iya Dari pagi sampe malem Apalagi udah mau MPL Apalagi udah mau play off Kita udah kagak ada punya waktu dah Kita cuma bisa metapasrah Menunggu saja Kalo dia ketiduran sampe pulang ga kekok Ya udah gapapa Dari kolam matiin dulu Bae bentar mau custom Jadi gini guys Jadi beda-beda sesinya Bucin-bucin Fokus-fokus Jadi kan ga bisa ngomong FTV Ini Ngomong malapetaka ya Iya ga bisa Kayak istilahnya Itu sama aja kayak Bilang Hah lu Makan keluar Membuat Performa lu turun Di MPL Ga ada hubungannya Soalnya itu kayak beda Sesi gitu Menurut aku sih gitu ya Iya iya Soalnya aku aja waktu itu Dikit banget waktu Waktu MPL tuh Menjelang MPL tuh Aku kayak Sabar Pacar gua pro player Gua harus sabar Sampe aku gabut Dia Biasanya Baru ngechat aku Pas lagi break Itu tuh cuman sepatah dua kata Terus udah ga ada call-callan Selama scream ga ada Aku ga tau ya yang lain Cuman kalo mbaiku kayak gitu Dia kan Profesional Kalo gue gitu Sampe di MPL ada dia juga Gue bilang Lu jangan perdagang gue Gue lebih fokus sama tim gue Iya Kali barat gue yang ngebawa Evos kan Iya iya bener Gak mau gue digalami Dia gue cuekin bodo amat dulu Bodo amat bener-bener ya Gak ada aku kesempatan untuk sedikit Aku cuman bisa melihat dari kejauhan Oh iya itu pacarku Wah kerennya pake jersey Mau foto aja susah banget Susah banget ya Kecuali aku satu tim ya Mungkin lebih gampang Ada yang satu tim Kode ya Ini kode ya Enggak 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 Maksudnya kalo satu tim kan Bisa alesan lah Iya Tapi kalo satu tim malah Chance untuk bisa makin diserangnya Mungkin gede ya Apa ya Iya kan maksudnya satu tim jadi barang terus Iya loh Iya kan Untung aku dionik Oh ada untungnya juga berarti beda tim ya Iya Tapi kadang suka bingung ya Pacar gue lagi main Tapi tim gue lagi main Nah gimana kalo lagi ketemu tuh Evos onik gimana lo Tapi sebet jujurnya Kalo aku kan ada di grup MPL kan Iya Jadi aku sering liat Apa namanya Propair Onik tuh sering berdebat Aku tapi gak pernah buka grupnya Iya AFK aja Jadi aku ngeliat Melihat perkembangan mereka lah Maksudnya Iya Dari masalah ini Oh di match ini terselesaikan Terus analis mereka gini gini Aku ngeliat Biasanya sering ngeliat Kalo misalkan mereka pick ini pick ini Aku ya ngerti lah maksudnya Jadi kalo misalkan Onik lagi tanding Mau lawan siapapun Aku selalu dalam hati Oh semoga lu bisa nge-apply Omongan coach lu ke game ini ya Di game ini Eh bener bisa Aku kayak Oh seneng Oh bisa ternyata mereka gitu kan Jadi termasuk lawan Bayeku ini Iya Jadi kalo misalkan Onik lagi Evos Karena aku dalam hati Aduh bayek please bisa Tapi dalam hati juga kayak Ih lu inget ya omongan si Mars Omongan si Aldo yang tentang ini Misalkan Kiboy lu ingetin lu Tadi kan baru dibahas Gini gini Jadi kayak Bingung gitu Jadi dua hati gitu ya Jadi bimbang ya Kalo untuk masalah cinta ya Tetep kebaik Cuma untuk masalah E-sport Masalah profesional Aku kadang suka Ya tetep sih Onik sih Tetep kayak ngeliatnya Oh gue soalnya dari awal udah Udah ngeliat permasalahan Onik ini apa Oh di game ini terselesaikan Terus kayak jadi perasaan gitu loh Di game ini lu bisa gak ngikutin Apa omongan coach atau analis lu gitu Jadi kadang kepo gitu Gengapa lu gak suka gue Gak ngerti gue Gak ngerti apa Gak ngerti yah Ingeti Lu nya aja lu gak ngerti tuh Gak ngerti Dogenk ngerti kan Gak ngerti solo onik quo ngerti kan Oh iya sol onik Oke aku lagi lagi ya Eh gak usah Cukup Gak usah diuinya lagi Oke Nge elia iya baga Jacques Wan iya уже Okay Lalu ngerti ga ga guys ngerti-ngerti ngerti dong pasti keren lah, udah jelas kok ngomongan aku iya, cuma aduh gue sampe lupa lupa ya, aku juga sering gitu kok jauh ngomong-ngomong lupa gitu kan iya lah, ngomong lupa makanya juga manusia guys pasti bisa lupa iya bener, bener sih tapi lu sendiri Gus kan kemarin Nemo udah shutdown ya kalian kan berangkatnya maksudnya dari live bareng, rame nya itu muncul fans duobae itu kan gara-gara Nemo live kan nah, terus tiba-tiba Nemo shutdown, Nemo udah ga ada gimana tuh, maksudnya cara kalian untuk emang kan kalo dulu kayak setiap hari bisa nonton ya iya, setiap hari bisa nonton bisa nonton, tau live tinggal pantengin story, live nya kapan, kalo sekarang kalian gimana kayak maksudnya ngasih asupan bucin kalian ke fans duobae ya keep maintain di konten doang di konten doang jadinya ya kadang-kadang gue temenin dia live bikin konten, gue keep maintain di konten doang jadi tetep bocil-bocil FTV duobae tetep terjaga dengan baik dan bener lah tetep diarahin ya jangan sampe ke yang lain jangan sampe ke yang lain mereka setia, kayak aku sering ngobrol di discord juga sama bocil FTV oh iya lu juga? lu kalo gabut baru gue isengin mereka kalo aku kadang kalo bayang lagi main game aku kadang nanyain bocil-bocilku kayak anak aku ya, apa kabur? tapi aku sering ngobrol aja deh aku sering cinta juga ke bayang apakah ada request konten gitu-gitu ya di discord ada yang verif aku mau verif juga di discord nanya-nanya ke mereka lucu deh mereka balesannya gemoy-gemoy bocil FTV itu mereka pintar-pintar tau kojo menurut aku mereka lebih pintar dari aku oh jelas-jelas lah lebih pintar dari lu jelas lah, eme lu pintar oh iya aku lemot bukan bodoh guys dan saya banyak kalo bayang bilang aku bodoh aku lemot aja lemot tuh mikirnya lama aja tapi aku sebenernya ga bodoh loh iyaa 5 Mbps ya 5? iyaa speednya 5 Mbps oh speednya cepet dong itu oh cepet-cepet banget itu bay cepet banget sih buat otak bay kalo yang lama tuh yang kayak gede-gede yang 199 ping gitu kan iyaa pingnya 5 lu iyaa kalo aku pingnya 2000 ga ada yang mau cakapnya iyaa back to the laptop back to laptop kembali ke laptop ya iyaa tadi berarti i love you cuma kalian kan sekarang berarti emang berdua terus kan? bikin vlog atau apa berdua kan? iyaa maksudnya kedepan bakal itu ga? duduknya kayak papanya baik sering kayak gini oh iya papanya baik sering gitu ya? iya iya papa baik kursinya ke mama baik menjel belum kelar nanya oh iyaa eh sorry guys kalian kan berdua terus kan selalu kan? iya kedepannya ada ga? maksudnya kayak bakal bikin sendiri-sendiri kalo lu kan tadinya fokus pro scene kan? iya tadinya gue ya pro player gue lebih fokus ke tim gue daripada konten-konten kayak konten paling dari live doang kayak biasa lah streamer ah gameplay-gameplay biasa ya? iya gameplay biasa dari live iya cuma kalo untuk yang mungkin diluar gameplay terus diluar bucin lu bakal ga mungkin bikin sendiri? kan banyak tuh kayak gue, Eko kan ada lah konten yang sendiri oh ada tanpa harus bareng terus iya ada plan kesitu atau mau menjaga kayak gini? udah ada plan sih joe kalo plan sendiri ga berdua berdua? iya soalnya kan soalnya kan udah ya udah buat studio bareng lah buat konten-konten ya buat konten berdua soal kita berdua kalo buat sendiri ga ada sih oh maksudnya lu lebih ke yaudah lah ini udah kita udah bangun juga menjaga aja gitu ya iya kan gue juga masih di tim e-sport kan iya jadi ya rada berat lah kalo mau sendiri-sendiri dulu jadi fokus dia sekarang timnya dan aku tapi dia lebih ke timnya dulu sih timnya tetep ya makanya aku mau ngerti jadi dia sering meeting-meeting di discord ga apa-apa soalnya kan dia masih di Evo jadi aku ga mau egois yang kayak bahaya ayo kita konten ini dulu konten ini dulu engga engga ga apa-apa kalo udah kayak gitu kadang kalo lagi jalan aku sempetin vlog hmm sekalian sekalian iya buat anak-anak eh anak-anak buat bocil-bocil FTV kan kasian mereka kan nungguin ga ada asupan ya iya mereka nungguin kasian paginya masih kecil-kecil ngilmungin masih kecil-kecil wah iya paginya banyak tau bocil FTV aku yang cewek kok Jo oh iya iya mereka banyak yang jadi uporder juga cewek-cewek dia suka banyak bucin-bucin aja loh cewek-cewek itu lebih suka ngeliat bucin atau ngeliat bucin doang? aku dong oh iya sih aku waktu di Bali banyaknya yang minta aku tuh cewek oh iya aku seneng banget iya lucu banget kayak bayi itu kayak ayam anjir oh iya gini aku sering kayak gini oh iya sering kayak gini oh iya sering kayak gini aku sering pernah kayak gini aku pernah diginiin di live pertama kali liat video dari tanpa saya aku bilang siapa pilih ini ada sayapnya gitu iya sayap akum liat banyak sayap akum hahaha aduh gus aku pusing aku pusing iya 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 tapi kalo next plan kalian atau project ada ga? kan kemain baru abis dari gettrack tuh iya 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 itu berapa menit sih? 2 menit abis 2 menit bener-bener langsung 2 menit abis baru buka iya loh iya batch kedua minta banyakan tapi katanya jangan terburu-buru ya kan mereka udah ngerti ya iya iya hahaha jangan bocor jangan bocor iya ntar disensor nanti kan gettrack batch 2 bagus loh aku nanti kapan 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 gatau oh berarti bakal ada batch 2 gettracknya tapi desainnya sama masih? baik kalo desain gua baik kenapa ini kapan sih? hahaha kok goyang-goyang oh emang gusetian gerepe-gerepe ya? gua kira apaan ada bentutnya aku kira ada tulangga di bawah sini kok goyang-goyang sabar gus abis ini bisa abis ini iyaa aduh buru-buru gua konsentrasi tadi sampe mana? gettrack apa? gettrack itu gettrack maksudnya ntar ada batch 2 berarti oh pasti ada lanjut-lanjut terus itu iyaa cuma selain selain gettrack lu udah bikin project rap apalagi ga? yang bareng untuk ini saat ini belum ada sih joe cuman ngonten-ngonten doang gua ngonten sama itu lah ya berarti ya iyaa selama gua masih di e-sport yaa belum bisa kemana-mana yaa belum bisa terlalu bebas lah fokusnya beda oh dia kapten guys iyaa kapitan pokoknya gua juga bingung kapten gua bisa kayak gini aku bangga banget kapten dia kapten mental lu masih aman joe? masih aman masih ada waktu masih lama ini apanya? ha? engga tadi ada kucing tuh bay iyaa apa sih joe? engga ada hahaha yang penting kan mp talk dulu bos terima kasih